Dosa dan maksiat akan menghalangi masuknya ilmu. Dosa dan maksiat akan menghalangi masuknya ilmu. Orang kalau sudah berbuat maksiat, itu gak akan dapat ilmu atau tidak berkah ilmunya. Hirmanul ilmi. Imam Syafi'i saja, rahimahullah, yang hafal Qur'an, hafal hadith Nabi, hafal muwata Imam Malik. Dia ada sedikit hafalannya berkurang. Ngadu kepada Imam Wakil. Aku mengadu kepada Imam Wakil tentang jeleknya hafalanku. Kemudian Imam Wakil mengatakan, ketahuilah bahwa ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah gak akan diberikan, jadi Imam Wakil memberikan nasihat, terkilmasi, tinggalkan maksiat. Karena apa? Ilmu itu cahaya dan cahaya Allah gak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Jadi orang-orang yang berbuat maksiat, itu terhalang dari ilmunya. Terhalang juga dari keberkaan ilmunya. Ada orang-orang yang berilmu juga berbuat maksiat, makanya gak barokah ilmunya. Gak barokah ilmunya. Dan ini banyak yang seperti ini. Bahkan ada yang disesatkan oleh Allah dengan ilmunya. Kenapa? Dia mengikuti hawa nafsu. Tidakkan kau perhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Allah sesatkan dengan ilmunya. Sesatkan oleh Allah dengan ilmunya. Maka ini perhatikan, bahwa orang yang berbuat maksiat, terhalang dari ilmu. Maka Antum perhatikan itu. Ketika Antum sudah berusaha untuk datang di masjid ilmu. Untuk menghafal, mengulang hafalan ini. Kok gak dapet apa? Kok gak bisa-bisa? Kok gak paham-paham? Dosa! Itu sebabnya. Karena dosa. Coba Antum renungi, dosa apa yang dilakukan? Dosa kepada orang tua. Dosa kepada Allah. Dosa juga kepada yang lainnya. Antum ingat, itu apa dosa yang Antum lalaikan ini? Ada perbuatan yang wajib Antum tinggalkan? Atau perbuatan yang wajib Antum lalaikan? Atau yang lainnya? Perbuatan maksiat Antum lakukan. Coba merenungi, apa sih dosa yang saya lakukan? Kok sekian lama ngaji? Seperti itu aja. Gak ada perubahan.